Intro Hai Allah, kami datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, Pak Romy udah pulang Iya udah, emang kenapa tuti? Enggak pak, cuma bapak udah ditungguin sama ibu Oh yaudah, makasih ya tut Eh, iya pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Bi Ya Allah, Abi dari mana aja sih, Umi tuh cemas Nungguin Abi terus dari tadi Ada apa sih, Umi? Umi takut, Abi kenapa-napa? Gak apa-apa, Abi baik-baik aja Alhamdulillah, Abi gak kurang setapa pun Alhamdulillah, Abi Abi tadi habis ngapain sih? Kok jam segini baru pulang Abi kan harus kerja Oh, soal itu Iya, tadi Abi sholat berjamaah di masjid Abang ngajakin Abi ke makam Mimemunah Makam Mimemunah Iya, katanya Abang ingin berdoa di sana Kok tumben, Abi mau Ini kan bukan hari libur, Bi Abi kan punya kewajiban juga Untuk berangkat kerja Ya juga sih ya Cuman ya, Umi tau sendiri Karena abang gimana ngotaknya Ya, kalau misalkan Abi nolak ya Ya mungkin abang marah atau kesel Di satu titik kan, Abi juga gak enak Ya juga sih, Bi Ya udah, Abi sekarang Siap-siap ya Kita abis salin baju, nanti biar sarapannya Umi taro di ini aja ya Di bekel ya Iya, iya, iya Si Abi bisa bawa ke kantor Ya Yaudah Ayo, Abi ganti dulu Iya Nin Ninpur Nin Iya, Neng Nin Lo mau minta tolong dong Apa rotinya Roti buat Bang Robi Minta ditaro di tupperwarenya Supaya dibawa ke kantor Iya, Baik, Neng Asyian ya Iya, Sama-sama Sama-sama Neng Mi Mi Kenapa sih? Apa-apa sih, Bi Mi Ini Ampi coba lihat deh Bekas operasinya udah gak begitu kelihatan kan? Hm, udah lebih baik sih ya Mi Emang kenapa? Ya apa-apa sih Bi Ini Ampi coba lihat deh Alhamdulillah, kirain Nabi ada yang sakit. Oh iya, Bi. Umi bingung deh. Nanti kira-kira apa lagi ya? Umi harus cerita apa ya ke Dukter Alharjo? Umi ceritain aja semua yang Umi rasakan. Misalkan mungkin Umi punya keluhan, terus bagaimana perasaan Umi dan bagaimana nanti ke depannya. Ceritain aja semua. Bia, Bi jujur deh. Umi kok ngelambut benek gini masih tercantik gak sih, Bi? Umi itu cantik. Cantik banget. Kalo Labi pinjam setelahnya restu, cantiknya Umi itu tidak ada ujungnya. Umi gombal deh. Kalau dilihat jauh itu udah gak kelihatan. Umi gombal banget sih, Bi. Gimana pun kondisinya Umi itu, Bahkan berubah di matahari. Umi selalu tetap cantik. Bener nih. Umi pelontos aja udah cantik. Udah cakep. Apalagi kalo udah ada rambutnya kayak gini nih. Tambah cantik. Nah kalo rambutnya panjang, makin cantik. Umi itu ibaratnya seperti bidadari yang turun ke bumi. Gompal terus, ih seneng banget sih kayaknya ngegompal. Nih beneran. Umi gak gompal. Oh iya Bi. Nanti Umi habis dari dokter Harjo, Umi mau ke fisioterapi ya. Boleh. Nanti Umi temenin ya. Soalnya kaki sama tangan Umi kayaknya udah gak begitu kaku-kaku deh Bi. Umi cuma pengen cek aja. Siapa tau udah sembuh. Iya jadi nanti sebelum Abi ke kantor, Abi temenin Umi dulu. Emang Abi gak telat ya? Gapapa. Abi gak akan telat. Biasanya kan gak kan. Lagipula kan semua udah diatur sama Monica sekretaris Abi. Akhirnya juga gak ada meeting kok. Ya udah kalo gitu. Terus dulu. Ya Abi kehatin aja. Abi siap-siap deh. Iya yuk sebentar ya Umi ya. Ya udah telfon tuh angkat dong. Oh iya ya. Kak Rumah mau nginepon? Ayo diangkat. Takutnya penting tak. Iya. Assalamualaikum Rasiel. Waalaikumsalam Kak Rum. Eee Shell Abah mana ya? Kok Kak Rum teleponnya gak aktif-aktif handphonenya ya? Gak diangkat-angkat? Oh iya. Soalnya Abah lagi pergi Kak Rum. Oh pergi kemana? Iya Kak Rum katanya Abah sih dia mau pergi ke makam almarhumah istrinya Abah. Abis itu dia juga mau pergi ke teman pisah Dana Haji. Oh iya iya iya. Iya Kak Rum. Oh iya sama satu lagi dia juga katanya sih mau ke minimarket cabangnya. Yang mau periksa pembukuan katanya. Oh gitu. Ehm ini apa tolong sampein Kak Abah bilang Kak Rum hari ini mau cek ke dokter ditemenin sama Bang Robi ya. Iya gitu. Emangnya ada apa? Kamu tau sendiri kan kalau Kak Rum gak ngomong nanti ada Abah marah lagi. Oh iya 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 iya. Yaudah makasih ya Shell ya. Iya Kak Rum nanti aku sampein deh Kak Abah. Eee Kak Rum ada mau ngomong gak sama Abah? Oh gak usah lah. Ini Kak Rum gue udah mau berangkat nih. Ya udah ditemenin sama Bang Robi ya gak apa-apa salam aja buat mamang ya. Hmm gitu gitu ya udah deh Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Rum. Mamang dapet salam nih dari Kak Rum. Waalaikumsalam. Tolong tolong sayang itu ya. Buat nasib apa lagi? Udah selesain. Udah kita jalan sekarang ya. Eh Bibip salim dulu nak. Salim dulu dong sayang. Sama Umi. Dadah. Umi. Dadah. 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 Dadah sayang. Dadah ya. Dadah. 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 Mau ikut dia? Mau. Dadah. Eh itu, dadah dadah dadah. Aduh, adak, adak. Adak, adak. Terima kasih, Pak Sari. Monju! 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 Raih! Makin pemakai sepuluh orang dihutang, si Mak. Monju, di depan ada senang baru. Adora si Ida. Banyak, Raih. Iya, banyak. Nah, kalau tidak percaya, coba ke depan. Ayo, coba lihat. Ayo, coba. Pujaan hatiamu datang. Pujaan hati. Anda pujaan hati. Udah akan datang. Adak, boleh lihat. Tampak kelima P ya. Harus tampak ganteng. Kalau tidak ganteng, nak suka. Nyusia. Kenapa merancang, nak? Tidak. Tidak. Namburu, Ibu Riyama, Tulang Togu. Silakan masuk. Ya, terima kasih. Silakan, silakan. Baik. Mari, tak. Masa meronok. Tak bisa juga. Ya, rencana Kau mengalami api ya Udah ke datang Mana rumah bandung Uuuuh Ah Ya Ganteng ah Tidak ada yang ditulak Aduh, wangis Jalan lelok Ya, mau muncul juga lu dari kamar tidak lihat-lihat Ada yang tergagih, tergagih Gimana buru? Aduh di muka, ini abu siap-siap bikin minuman Capek-capek, ambil minuman ini Itu kerjakan untuk minuman lama-lama dia Ya, begitu Makan saja pas-pasan Kapan beli kue muncul Muncul Kurang saja Tidak, silahkan Tidak ngecek-ngecek kalau di setoku Ramah Tidak cuma ada muka penampilan coyku Temu Tidak Penting sekali ya Begini Aku datang kesini Untuk mengembalikan uang kau Yang kau pakai semalam untuk traktir aku sama Riyama Kau traktir makan kan? Uang apa? 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 Kau masih tidak mau terima juga? Uang apa? Uang apa? Kau si Kirno Kapan kelarnya itu motor dari tadi cuma bengeng bongong doang begitu No No Iya bang Lu dari tadi cuma bengeng bongong doang kayak kambing conge Lu niat kerja gak sih? Ini niat loh ini kerja Nah begitu kerja dong Iya ya Terus lu lagi banyak pikiran, mendingan lu gak usah kerja dulu, istirahat dulu, kesan lagi. Engga bang, engga apa-apa ke bang. Enggape, enggape, enggape. Dari tadi gua liatin lu bengong mulu. Lu gegana lu. Ya, gegana. Emang penjendak, bang. Bukan gegana itu. Gagana yang gua maksud lu gelisah, galau, merana. Itu. Oh, akhirnya kan engga bengong bang. Nganyong cuma ngelamun. Eh, no, bengong sama ngelamun tuh sama aja. Gak ada bedanya, sama-sama aja. Ngerti lu? Iya bang, ngerti. Nah begitu. Buruan tuh lu kelarin tuh motor tuh. Mau diambil sama yang punya. Iya, iya. Maaf bang. Ah, pek, aku takutin gak jelas. Syam, ini sebelum di packing-packing begini udah diperiksa belum? Udahnya, semuanya sesuai pesenan. Oh, ya bagus kalau gitu. Nya cuman takut kelumpaan aja, kamunya. Insya Allah kagaknya. Ini rencananya mau dikirim hari ini kan semua? Lah, emangnya babe kagak bilang amanya kalau dikirimnya itu sekarang. Masa besok? Yang ngiri apa ya? Yang mesennya, Mak? Besoknya? Besok. Hadir, Mak? Hadir? Iya, hadir. Hadir di mana nih? Di sini, hadir. Oh, hadir. Kayak petugas. Apa aja lu? Emang bisa aja. Nah, benar nih. Nya, bentar ya. Dipanggil emang. Bentar ya, Nya? Iya, iya. Iya, Mak. Ada yang pengen diomongin sama Isam ya? Penting banget sih, Mak. Agak biasa-biasa aja. Oh, ya udah, Mak. Kalau gitu, Isam balik lagi ke barang jamu. Hehehe. Hehehe. Ma, ini lo gak omong. Bukutu om, jangan ngambek lu. Hehehe. Hati lu, lembek amat. Kayak ongol-ongol belum jadi. Ya, ongol-ongol juga yang udah jadi. Tambah lembek, Mak. Ketimbang yang belum. Hehehe. Ini gini-gini ya. Ma, mau minta tolong sama lo. Antar ke bank. Oh, bisa, Mak. Tenang aja ya. Mau berangkat ke banknya jam berapa, Mak? Ma, naik motor ya. Isam siapin motornya. Motor. Ntar gue dikira cabai-cabean loh. Hehehe. Sekarang nih, sekarang. Ntar lagi. Coba gue panji dulu, ya? Iya, Mak. Siap. Yaudah, Isam. Eh, ntar dulu, Mak. Isam bingung nih. Mau naik apaan? Selain motor apaan? Mobil dong. Oh, iya, Mak. Isam udah bisa, Mak. Tenang aja. Aman sama Isam. Isam. Yaudah ya, Mak. Isam BRS-in dulu ya. Merpumpilnya. Rapi-rapiin dulu. Iya. Siap. Yang wangi. Hehehe. Hehehe. Ya, jadi saya menginginkan proyek kita yang ada di Vietnam bisa berjalan dengan baik. Lancar, nampak hambatan. Dan yang pastinya itu adalah sesuai dengan schedule. Oke. Baik. Baik, Mak. Oke. Jadi, Pak Rios, yang pertama hal yang dilakukan adalah menyampai tim yang ada di lapangan. Yang siap. Untuk proyek karya di Vietnam. Dan untuk kamu Farid, saya minta kamu jadi mentor untuk para teknisi kita yang akan terjalan di lapangan. Baik, Pak Robby. Nah, disini proyek kali ini agak sedikit berbeda dengan proyek-proyek kita sebelumnya Ada empat seat yang harus kita kerjakan Jadi sangat-sangat tidak mungkin kalau misalkan dikerjakan oleh satu tim Nah, ada baiknya kali ini bisa dikerjakan dengan banyak tim Agar bisa selesai sesuai on schedule Baik, Pak Sampai sini ada pertanyaan? Iya, Pak. Memang kebetulan saya sudah ketemu dengan orangnya Nanti tinggal diatur, Pak Oh, iya, betul Lu kerjasama dengan pihak dari Vietnam juga Oke, kalau begitu, Pak Saya sama Farid Pamit dulu, kita mau berwarna Oke, terima kasih banyak, Farid Selamat berkerja Iya, iya Saya, misi dulu, Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Ya, Assalamualaikum Waalaikum Waalaikum salam Dasar Pak Bos Robi Orang yang manusia paling sombong Dasar ngeselin lu Sombong? Ya, iya loh, sombong Orang gue telfon di reject barusan Oh, iya, iya Tau secara dirutnya kan Bapak Robi Zidni Yang luar biasa itu, gue kenal kok sama dirutnya Bagus Udah deh, gak usah menjilat Nggak, siapa sih yang ngejilat Gue kan gak suka ngejilat Sukanya dijilat Emang ada apaan sih, tumben nelfon? Gini Pak Bos Gue itu kan Gimana ya Kan gue lagi cuti Terus kan, lu tau kan Gue biasanya jadi manusia yang super sibuk Kesanak kemari Kesanak kemari Terus Sekarang Gue bingung Mau ngapain, mau kemana Gue gak tau deh Gimana ya Gue cuma mau nawarin diri Kalau gue main ke tempat itu Boleh gak ya? Iya, boleh Kapan aja lu main Tapi Lu gak usah Kesana kemari dulu Muter-muter lah Langsung aja dateng Ah, bener nih Kan gue gak enak Maksudnya Ya, gimana Cara gue udah lama gak ngerti tempat lo kan Terus tiba-tiba Kalau gue nongol-nongol Terus-terusan disitu kan Gak enak juga Makanya gue izin dulu nih Gitu Apalagi kan yang dateng tuh Calon tamu agung Kayak gue ganteng gitu Hah? Agung? Emang nama lo udah berubah jadi agung nih? Bukan restu lagi? Enggak Maksudnya tamu agung Tamu yang dihormatin Gak enak dulu gak ngerti banget sih Bahasa Indonesia Gak enak banget sih Iya, iya, iya Tamu terhormat Yaudah lu dateng aja Kapan lo mau dateng? Jam berapa? Em, insya Allah nanti Bada Maghrib Lo udah nyampe rumah kan? Ya, insya Allah Oke deh kalau gitu See you there See you there See you there See you there Eh, ini rumah gue Maksud gue See you at Robi Zidni House Gitu di rumah Robi Puas loh Besar Da, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax